Seharusnya pembacaan tuntutan, tapi sepertinya Jaksa masih belum siap. Tadi dilaporkan seperti itu sama Jaksa. Bahwasannya Jaksa sampai hari ini belum siap dan mereka meminta waktu satu minggu. Alasan penundaannya apa, Bang? Ya mereka belum siap aja ya. Mereka belum siap, penyelesaian tuntutan belum siap. Jadi memang saat ini mungkin Jaksa rada kesulitan untuk menentukan tuntutan yang tepat mungkin ya. Di satu sisi memang Amar sudah dua kali tertangkap untuk narkoba. Yang pertama dulu kan kalau nggak salah ganja ya setahu saya. Dan untuk yang kedua ini sudah dua kali jadi mungkin Jaksa rada kesulitan. Di satu sisi ada PB yang mengatur bahwasannya untuk pecahan du narkoba itu seharusnya menjalankan rehab. Jadi sewajarnya jika Jaksa melakukan tuntutan dalam tuntutan itu bukan pidana penjara tapi rehab ya. Mungkin seperti itu. Mbak Jaman pasti yang kecewa tadi Mbak. Mbak Jaman kecewa. Pasti, pasti. Jadi Amar tadi juga bicara sama saya bahwa dia kecewa. Ya dia pengen, pastinya dia pengen untuk cepat-cepat selesai lah. Persidangan ini cepat-cepat selesai. Dan jelas apa yang harus ditanggung sama dia. Dalam artian apakah dia harus banding ataukah dia harus menerima untuk putusan rehab ataukah apa, kita belum tahu masih. Kekalik 12 tahunnya itu bang? Oh kalau 12 tahun itu kayaknya susah ya. Pasal dari bukti-bukti kemarin yang disampaikan di persidangan. Jadi untuk pasal kemungkinan yang dibebankan ke Amar itu 127. Di pasal 127 itu nggak jauh di bawah 12 tahun ya. Kalau untuk pasal-pasal yang lain udah jelas nggak terbukti. Nggak terbukti bahwasannya Amar itu pengedar. Tidak terbukti bahwasannya Amar itu melakukan perdagangan narkoba. Nggak terbukti itu semua. Jadi kemungkinan besar pasal yang pas yang pantas 127. Sedangkan di pasal 127 itu ada ditekankan bahwasannya untuk pecandu, penyalahgunaan narkotika itu harus memperhatikan pasal 54 ya. Kalau nggak salah ya. Pasal 54 di mana harus direhab. Bang ini kan semakin lama nih menunda juga. Padahal semakin Amar juga kemungkinan ketemu dengan keluarga juga semakin lama nih bang. Iya itu konsekuensi yang harus ditanggung ya. Yang jelas saya sampaikan kepada Amar dari kemarin-kemarin apapun yang terjadi sidang ini harus dijalani ya. Sidang ini harus dijalani konsekuensi dari apa yang diperbuat. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat Amar ke depan untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Bang tadi Amar terlihat menelpon menelpon siapa sih bang? Kalau belum tahu. Oh enggak itu dia tadi nelpon Adit ya. Bapaknya tadi sakit. Adit bawa bapaknya ke rumah sakit. Pak Tuhan juga bikin Amar kelihatan lebih enggak terlihat? Iya mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu dia jadi enggak tenang. Dia dengar kabar. Saya tadi sebelum masuk ruang sidang Adit telpon bang enggak bisa datang untuk ke persidangan karena harus ngantar ayahnya ke rumah sakit. Sakit apa sih bapak-bapak? Wah saya kurang tahu. Yang jelas ada ada apa ada keluhan lah yang pasti dia dibawa sampai ke rumah sakit pasti ada keluhan. Entah ke dokter atau ke rumah sakit dokter di rumah sakit atau ke rumah sakit saya enggak tahu. Cukup sudah suka penyakitnya bang? Insya Allah mudah-mudahan enggak ya. Insya Allah mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa. Cuman ya mungkin yang jelas bapak mungkin stress ya. Itu aja kali. Apa butuh dari kasus ini juga bang memikirkan bang kamar atau seperti apa? Ya pasti dia kepikiran anak ya. Pasti. Dia kepikiran anak pasti. Tidak hadirnya Iris bang hari ini tetap masih belum hadir. Oh kalau Iris kemungkinan untuk sementara enggak hadir tapi Insya Allah di putusan mudah-mudahan bisa hadirlah. Ada kabar ya? Mungkin tadi sempat Saya ketemu berapa kali ya sama Iris. Enggak. Enggak ada masalah dia terus doakan sampai semalam pun dia tanya untuk perkembangannya Amar gimana saya udah sampaikan sama Iris bahwasannya hari ini sidang tuntutan mudah-mudahan tuntutan gak terlalu berat buat Amar. Saya minta doanya dari dia dan dia di WA juga dibilang ya bang pasti aku doakan yang terbaik buat bang Amar kata dia. Tentang adanya kabar dari dua selentingan kabar-kabar pisah gitu bang untuk kabar-kabar selentingan pisah gitu-gitu. Wah insya Allah enggak ya insya Allah enggak mudah-mudahan enggak lah kita-kita harap yang terbaik lah insya Allah enggak. Tapi yang jelas sampai saat ini Ibel masih concern masih terus telpon nanya perkembangan terus intent. Pak Ibel sendiri nggak bisa hadir ke sini karena ya karena dia dia ada ya yang jelas dia belum siap lah dia belum siap untuk ninggalan anak di rumah mungkin anak dua mesti dikawal terus sama dia dan persidangan ini kan juga enggak tahu kita berapa lama kan enggak tahu kita tahu sendiri kadang-kadang rekan-rekan juga telpon saya atau SMS saya malam bang jam berapa bang jam berapa kan kita enggak tahu gitu loh untuk hari ini mungkin Alhamdulillah kita lebih cepat kita jam berapa nih jam 3 udah kelar biasanya kan sampai jam 5 baru kelar bang amas sendiri masih stres pasti kalau stres pasti kalau enggak nafsu makan saya enggak tahu saya enggak sama dia 24 jam tapi yang jelas dia stres iyalah ada ketakutan dari amas sendiri ngasih bang ketika tadinya ingin membacakan tuntutan ini dari ya pasti pasti grogi itu pastilah apalagi jadwalnya hari ini dia dengar dengar tuntutannya pasti dia grogi dan kawan-kawan juga tahu tahu juga tadi di persidangan sempat hakim masuk terlambat itu bikin dia nervous juga tambah nervous sekali tadi cukup lama lebih dari 15 menit hampir setengah jam kita tunggu tadi ya matanya terlihat sebab ya apa karena ayahnya masuk rumah sakit iya dia dengar dia dalam kondisi seperti ini dalam kondisi nervous dalam kondisi tertekan untuk ngadepin tuntutan ini plus tadi sebelum masuk ruang sidang saya dapat kabar bawa adit bawa bapaknya ke rumah sakit insyaallah gak ada apa-apa sih mudah-mudahan gak ada apa-apa apa yang dikatakan Amar bang saat nelfon ya dia tadi yang saya dengar samar-samar ya dia doain aja tadi selain itu nasib rumah tangganya yang dipikirkan oleh Amar sendiri bang jadinya banyak rumah tangga rumah tangga concern utama buat Amar ya untuk kelangsungan rumah tangga itu pasti concern buat Amar concern buat si Ibel Ibel juga bilang bang aku tetap dukung Amar tetap aku dukung Amar berkali-kali Ibel bilang seperti itu jadi kalau masalah rumah tangga insyaallah gak ada apa-apa mudah-mudahan kita doakan sama-sama insyaallah gak ada apa-apa lah seminggu lagi persis ya hari Kamis depan Kamis depan tanggal 7 atau tanggal berapa tadi itu itu hari Kamis depan oke terima kasih oke mudah-mudahan